. Warga Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara digegerkan dengan penemuan mayat seorang pria, tepatnya di Jalan Lamati, dekat Kantor Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sinjai, Minggu, 30 Juni 2024. Kapolsek Sinjai Utara melalui Babinkam Tipmas Brikpol Irfan Jaya mengungkapkan, penemuan mayat tersebut pertama kali diketahui oleh salah satu warga yang melintas. Saksi yang melintas ini curiga karena ada sebuah sepeda motor terparkir di pinggir jalan. Dia kemudian menelusuri dan menemukan orang tergeletak, bebernya. Kemudian kata Irfan, saksi ini memberitahukan kepada warga setempat dan melaporkan ke pihak kepolisian. Dari olah tempat kejadian perkara, ditemukan bahwa mayat ini adalah seorang laki-laki, terangnya. Tim medis sudah membawa jenazah ke rumah sakit dan saat ini ditangani oleh Inavis Polresinjai, tambah Irfan. Identitas mayat seorang pria yang ditemukan tergeletak di Jalan Lamati, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, terungkap. Saat di TKP tidak ditemukan identitas. Nanti setelah penyelidikan diketahui bernama Saka Bin Sel, 60 tahun, beralamat di Jalan Lamati, Rilao, Kelurahan Bongki, ungkap Kapol Seksinjai Utara, Ibtu Sasmito saat dikonfirmasi, Minggu, 30 Juni 2024. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!